Terima kasih Sahabat, Bank Mandiri terus berperan penting dalam memperkuat ekonomi Indonesia dengan menyalurkan kredit hingga Rp1.590 triliun pada kuartal ketiga 2024. Sementara itu, segmen mikroproduktif dan SMA juga ikut berkontribusi dengan pertumbuhan masing-masing 13,04% dan 13,7% secara year-on-year hingga akhir September 2024. Tak berhenti sampai di situ, komitmen Bank Mandiri terhadap ekonomi kerakyatan juga diwujudkan melalui penyaluran kredit usaha rakyat senilai Rp32,2 triliun yang telah menjangkau lebih dari 293 ribu pelaku UMKM. Fokus pada penguatan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, Bank Mandiri juga terus konsisten menerapkan prinsip environmental, social, dan governance atau ESG. Dibandingkan periode tahun sebelumnya, total portfolio berkelanjutan Bank Mandiri meningkat 12,8% hingga mencapai Rp285 triliun. Kedepan, Bank Mandiri akan terus memfokuskan pertumbuhan kredit pada sektor strategi seperti pertanian, telekomunikasi, energi, industri makanan dan minuman, serta sektor padat karya. Dengan pendekatan ini, Bank Mandiri optimis mencapai target pertumbuhan kredit di sekitar 16-18% pada akhir tahun 2024. Pencapaian ini juga diiringi oleh pertumbuhan laba bersih secara konsolidasi senilai Rp42 triliun yang turut didukung perluasan ekosistem digital dan optimalisasi kualitas aset. Tak hanya itu, pertumbuhan kinerja Bank Mandiri yang solid tentu tak terlepas dari transformasi digital melalui Live-in by Mandiri dan Kopra by Mandiri. Melalui serangkaian inovasi yang dilakukan hingga pertengahan tahun, kini Live-in by Mandiri berhasil mencatatkan pertumbuhan hingga Rp27,6 juta pengguna. Sementara itu, layanan wholesale digital super platform Kopra by Mandiri berhasil mengelola Rp943 juta transaksi hingga kuartal 3 2024 dengan nilai transaksi menembus Rp16.000 triliun. Bank Mandiri terus berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan berkelanjutan untuk Indonesia.